Intro Saya berada di Singapura dan dari tempat ini saya mau menyampaikan inspirasi mengenai kehidupan ini dan menjalaninya dengan bahagia. Inspirasi kali ini saya ambil dari bukunya Herman & Judith Lewis berbicara mengenai trauma and recovery. Nah seseorang kalau dia mengalami peristiwa traumatis maka akhirnya bisa menjadi trauma psikologis dimana akibat-akibat dari trauma itu terjadi terus menerus. Jadi trauma menyebabkan takut maka takut terus menerus. Nah ini artinya traumanya sudah menjadi psikis. Ketika seseorang mengalami trauma atau takut misalnya ya maka otak itu sebenarnya mengeluarkan juga sebuah zat kimia semacam hormon atau zat kimia yang akan membuat ia berperilaku demikian. Tapi jika seandainya trauma ini terjadi terus menerus maka zat kimia yang diproduksi oleh otak ini bahkan bisa merubah fisik otak. Akhirnya sikap itu menjadi seperti permanen. Memang kimia otak itu mempengaruhi perilaku otak. Misalnya kalau kimia buatan itu narkoba gitu kan ada yang bisa bikin tenang, bikin senang, bikin happy. Lalu muncul pertanyaan kalau gitu bisa dong Pak narkoba itu untuk kesembuhan. Jadi orang yang misalnya trauma lalu marah-marah terus ya kasih aja narkoba yang bikin tenang. Orang yang trauma lalu jadi susah terus ya bikin aja obat yang bikin senang gitu. Nah dengan dosis dan oleh ahlinya mungkin boleh saja. Tapi kalau saya punya kiat yang lain untuk menyembuhkan trauma supaya bukan berganti kecanduan. Tapi dalam dosis tertentu dan yang tepat tentu ahlinya bisa memberikan. Kita akan belajar bagaimana trauma dan pemulihannya. Orang karena peristiwa traumatis maka bisa saja akhirnya mengalami penyimpangan perilaku. Misalnya dia mengurung diri, menarik diri, menjadi pendiam, gak mau bicara, menjadi minder, ketakutan terus-menerus, insomania, sole tidur dan sebagainya. Nah lalu yang penting bagaimana cara kita menangani trauma seandainya Anda atau mungkin ada relasi, sahabat, keluarga yang mengalami trauma. Pertama adalah dihadapi. Misalnya dia ingat pada saat itu kejadian di titik yang terdalam maka diselesaikan di sana. Apa maksudnya? Misalnya saya juga pernah mengalami peristiwa traumatis karena memang kesalahan saya dalam berbisnis. Ada orang yang tidak sabar menunggu pembayaran saya. Saya dilaporkan seognom, saya diciduk, saya mau dibunuh. Itu menakutkan sekali. Jadi ketika saya ingat hal itu ada seperti rasa trauma maka saya selesaikan di sana. Saya berkata pada titik yang paling takut itu saya melepaskan pengampunan buat orang yang melaporkan saya. Saya disertai Tuhan. Saya tidak takut apa yang bisa diperbuat oleh manusia karena nyawa saya ada di tangan Tuhan. Nah di titik yang terdalam maka mengucapkan kata-kata, entah kata-kata berkat, kata-kata iman, pengharapan. Itu akan membuat pribadi kita, jiwa kita kuat. Menyelesaikan trauma dengan mengingat kembali dan di titik yang paling traumatis menyelesaikan di sana. Jadi misalnya saya pernah juga kena tipu sekitar 400 juta. Itu rakyatnya sakit banget sehingga akhirnya bisa menjadi orang yang mudah curiga. Tidak bisa percaya sama orang lain. Nah maka ketika mengingat itu di titik yang terdalam maka boleh juga mengaku salah. Emang saya kurang hati-hati. Tapi saya tahu bahwa berkat itu di tangan Tuhan. Tuhan itu adil. Orang Jawa bilang, Pasti kalau sekarang ini hilang, Tuhan izinkan terjadi, ada maksudnya. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati dengan cara yang berbeda. Bahkan kadang saya berdoa mengucapkan berkat. Tuhan berkati orang itu. Orang itu nipu, pasti dia tidak bahagia. Tidur susah, kasihan dia. Saya malah kasihan sama yang nipu. Berkati dia kalau dia diberkati, meslinya tidak nipu lagi. Saya percaya sama Tuhan. Tuhanlah yang mengatur berkat saya. Ketika saat ini saya kehilangan, suatu saat saya akan mendapatkan yang lain. Nah, dari situ saya menjadi mudah untuk bangkit. Karena saya punya iman, saya punya pengharapan, saya punya keyakinan. Dan ketika ingat dan di luka yang terdalam, saya sudah bisa tenang di situ. Maka berikutnya saya bisa kembali punya sikap-sikap yang normal. Dengan kata lain, hati saya pulih, perilaku saya pulih. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Singapura. Salam Dasyat, luar biasa! Terima kasih. Terima kasih telah menonton!